Intro Hai hai Gunners dimanapun kalian berada semoga sehat terus Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya Penyebab Kekalahan Perdana Arsenal di Liga Eropa Meski sudah menurunkan tim terbaiknya, Michael Arteta mengakui sulit untuk mendapatkan kemenangan di kompetisi antar klub Eropa Arsenal sejatinya lebih mendominasi penguasaan bola dengan catatan 70% berbanding 30% milik PSV Arsenal juga unggul dari sisi jumlah tembakan, 15 berbanding 8 Namun dari 15 tembakan tersebut hanya 3 yang tepat sasaran Sedangkan PSV melepas 5 tembakan tepat sasaran Serangan yang dibangun Arsenal terbilang hanya sedikit yang membahayakan PSV Hal ini ditambah dengan penyelesaian akhir Gunners yang buruk Namun pelatih asal Spanyol itu menilai Arsenal masih dalam posisi bagus Karena bisa memenangkan 4 dari 5 pertandingan awal di Liga Eropa 2022-2023 Michael Arteta optimis bisa hindari Barcelona dan Juventus Meski telah menyegel tempat di fase grup Namun Michael Arteta berharap bisa menjadi pemuja klasmen Agar tidak menghadapi klub-klub buangan dari Liga Champions di babak knockout Arteta mengatakan kompetisi Liga Eropa semakin sulit apalagi Barcelona Sevilla dan Juventus akan turun dari Liga Champions ke Liga Eropa Dengan kata lain Michael Arteta harus bisa memenangkan pertandingan pamungkas di grup A Saat melawan FG Suri untuk mengamankan posisinya Michael Arteta harus berhati-hati dengan kondisi pemain yang bermain 5 kali dalam 2 pegar Squad Arsenal pun sebenarnya tidak merata dari tim utama dan tim jadangan Tapi Michael Arteta harus melakukan rotasi demi kondisi pemain agar tidak ada yang cedera PSP kena sanksi UEFA atas perilaku fansnya di Arsenal Di akhir pertandingan tandang ke Arsenal pada Jumat 21 Oktober lalu Tuan rumah Arsenal berhasil mengalahkan PSP dengan skor 1-0 Namun selepas laga penggemar kedua belah pihak pentrok dengan melemparkan kursi dan juga suar Klub Belanda itu didakwa dengan tuduhan melempar benda Menyalakan gemang api, merusak dan mengganggu kerumunan Tindakan merusak stadion Arsenal itu dinilai membahayakan pendukung mereka Dan PSP telah dihukum oleh UEFA sebagai akibat dari perilaku tersebut Ada pun hukuman yang diterima oleh PSP adalah denda 40.000 euro Tidak diizinkan untuk menjual tiket kepada penggemar manapun untuk pertandingan tandang Eropa berikutnya Dan harus setuju untuk membayar kerugian di Emirates Stadium Dengan begitu, Liga Eropa melawan Bodo Glim juga akan dilangsungkan tanpa penggemar Arteta kabarkan kondisi terkini Pablo Mari Dikabarkan pada 27 Oktober, Pablo Mari yang saat ini dipinjamkan ke klub Serie A Liga Italia AC Monza Menjadi korban penikaman oleh orang yang tak dikenal Tak hanya Pablo Mari, lima orang lainnya juga turut menjadi korban penikaman Dan yang paling memprihatinkan, salah satu korban diantaranya disebutkan meninggal dunia Melalui pernyataan resmi klub, Arsenal telah menghubungi agen Pablo yang mengabarkan jika Pablo tidak terluka parah Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar jika Pablo Mari dalam kondisi kritis setelah penyerangan Penusukan dikabarkan terjadi di sebuah supermarket di pinggiran kota Italia Seorang pria berusia 46 tahun telah ditangkap dan diamankan Gabriel Jesus mainkan 70 pertandingan untuk Arsenal Gabriel Jesus membuat awal yang gemilang untuk karirnya di Emirates Stadium Pemain asal Brazil itu telah mengkoleksi lima gol dan lima asis di musim 2022-2023 Gabriel Jesus juga telah menyatakan siap bermain sebanyak mungkin Untuk membantu tim asuhan Mikkel Arteta memperabutkan trofi di kompetisi domestik dan Eropa musim ini Bahkan Gabriel Jesus mengatakan dia siap bermain lebih dari 70 pertandingan di musim ini Bukti kesiapan Gabriel Jesus juga akan terlihat di lapangan Striker itu tidak pernah menjadi starter lebih dari 22 pertandingan dalam satu musim di Liga Premier sebelumnya Tapi telah bermain 14 kali untuk Arsenal di semua kompetisi musim ini Rencana transfer Arsenal lipatkan tiga posisi Arsenal sedang mengerjakan rencana mereka untuk jendela transfer Januari dengan beberapa posisi yang akan ditukarkan The Standard mengklaim Arsenal tertarik pada penyerang sayap Dengan back tengah sisi kiri dan gelandang juga menjadi target jangka panjang Sedangkan klub saat ini memiliki 50 juta pound sterling untuk berbelanja di bulan Januari nanti Beberapa nama telah ditetapkan Arsenal sebagai target jangka pendek ataupun jangka panjang Namun dengan beberapa bulan tersisa dan piala dunia yang dilangsungkan Sebelum jendela transfer dibuka Maka masih banyak opsi dan target yang bisa diubah Arsenal Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace See you Gunners! Sub indo by broth3rmax